Pantauan kedua, ini terkait dengan kasus meninggalnya KK yang kemarin dulu Untuk melakukan pemeriksaan TKP, tewasnya KK, polisi menerjunkan anjing pelacak K9 Dari hasil pelacakan, salah satu rumah dicurigai menjadi tempat eksekusi terhadap kela sebelum diletakkan di dalam septic tank Mudah-mudahan pelakunya secepatnya ditangkap Dan di penjaro nih pak Kita tengok informasinya di Pantauan Bang Jek Hingga saat ini kematian Keila Septa Putri Ayu yang ditemukan tewas di instalasi pengolahan air limba masih menjadi misteri Tim di Treskrimu Polda Jambi bahkan menerjunkan anjing pelacak K9 bernama Roko Untuk memeriksa tempat kejadian perkara tewasnya Keila Septa Putri Ayu di instalasi pengolahan air limba atau IPAL Di sekitaran kuburan Cina RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambara, Joko, Kota Jambi Pada Senin 25 Juli 2022 lalu Dari pantauan di lapangan, Roko melakukan pelacakan di area IPAL Dan salah satu rumah kosong yang berada tidak jauh dari TKP penemuan Keila Di rumah kosong tersebut pula ditemukan bercak cairan yang diduga menjadi tempat eksekusi terhadap Keila Sebelum ditemukan di dalam septic tank Setelah mendapatkan informasi dari anjing pelacak, tim Inavis di Treskrimu Polda Jambi melakukan identifikasi untuk pendalaman lebih lanjut Hasil otopsi terhadap jenazah Keila Septa Putri Ayu umur 3 tahun 10 bulan ditemukan beberapa luka pada tubuh jenazah almarhumah Seperti tengkorak belakang yang hancur, leher patah, dan luka lebam di mata bagian bawah Bahkan dokter forensik juga menemukan luka akibat kekerasan seksual terhadap jenazah Keila Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan